Menghadapi lonjakan pengunjung, Timsar Pantai Parang Tritis tambah sejumlah rambu peringatan bahaya di beberapa titik. Timsar juga akan menambah jumlah personil yang disiagakan jelang pergantian tahun. Menjelang pergantian tahun 2017, Timsar Parang Tritis melakukan beberapa persiapan. Untuk meminimalisir potensi kecelakaan laut, petugas menambah rambu peringatan bahaya di sejumlah titik. Diperkirakan jumlah wisatawan di Pantai Parang Tritis akan mencapai puluhan ribu pengunjung di libur tahun baru. Selain menambah rambu peringatan bahaya, nantinya jumlah personel ser yang disiagakan akan ditambah. Yang biasanya setiap hari cuma satu regu, ini ditambah satu setengah regu setiap harinya. Dan untuk sampai finisnya di tahun baru besok, semua masuk untuk mengamankan di bulan tahun baru 2017. Yang difokuskan untuk pengamanan di sini apa sih Mas Di Parang Tritis? Untuk persiapan, untuk pengunjung ya, terutama yang bermain air di laut, ya kami menambahkan rambu-rambu, bendera, tanda larangan mandi di area-area, dipasang di titik-titik yang berbahaya atau yang tepatnya di palung-palung laut. Ya kemungkinan untuk ngakak laut terjadi di area palung tersebut. Pantai Parang Tritis memiliki lebih dari lima palung laut, yang lokasinya selalu berpindah-pindah dan sangat berbahaya. Dengan patroli yang intensif, potensi kecelakaan laut dapat ditekan. Yang diawatin kan anak berlarian ke ini aja, terlalu dalam aja ya. Makanya saya selalu jagain anak supaya nggak jauh-jauh terlalu dalam ke pantai. Pengamanan Tinsar? Pengamanan Tinsar saya lihat cukup bagus ya. Setiap beberapa meter ada tim Sarnya, tim keamanan. Jadi saya merasa dari segi keamanan sih terperusiasi aman lah gitu. Ya walaupun di sini sering terjadi ada yang terbawa umbak gitu ya. Tak hanya tim SAR, pengamanan pergantian malam tahun baru juga akan melibatkan polisi, TNI, Satpol PP, serta beberapa elemen relawan masyarakat. Selamat Lestero melaporkan untuk NET.